Pemirsa, untuk membahas fakta-fakta baru sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, kami terhubung dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat siang Pak Fikar. Pak Fikar, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Baru saja kita mendengarkan keterangan dari Pebri Diansyah, kuasa hukum dari Putri Candrawati. Setidaknya ada beberapa poin yang ia katakan masuk dalam skenario dan tidak. Tapi garis besarnya ia mengatakan bahwa kesaksian-kesaksian yang berjalan sampai dengan saat ini sudah semakin membuka titik terang kasus ini. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang benar sudah mulai terbuka, Pak Fikar? Ya, saya kira kan sampai hari ini, saksi yang diajukan itu adalah saksi yang diperiksa oleh jaksa, oleh polisi, dalam rangka memperkuat dakwaan. Dalam rangka membuktikan isi dakwaan. Nah, bahwa ada, menurut saya sejak awal peristiwa itu juga sudah menjadi terang gitu. Siapa penembaknya, kemudian di mana ditembak gitu ya, siapa korbannya. Itu kalau menurut saya sejak awal juga sudah jelas gitu ya, dari gambaran dakwaan itu sudah jelas gitu. Cuma sekarang memperjelas bahwa siapa sebenarnya yang punya inisiatif melakukan penembakan. Itu yang menurut saya menjadi penting gitu. Ya, karena di dalam penegakan hukum pidana atau dalam hukum pidana itu yang disebut dengan pelaku yang paling utama adalah intelektual dader. Ya, mereka yang merencanakan membuat yang menjadi perencana dari terjadinya satu peristiwa pidana. Itu yang harus dibuktikan. Bahwa ada yang lain, ya, yang lain kemudian tersangkut dalam tanda kutip atau memang ikut gitu ya. Itu bisa, apa namanya, juga dikualifikasi sebagai pelaku sepanjang dia memenuhi kriteria seperti yang diatur di dalam pasal 55 dan 56. Apakah dia menyertai pelaku ketika melakukan tindak pidana atau bahkan dia memberi bantuan. Bantuan itu bisa bantuan waktu, supporting barang, supporting ini. Bahkan dia ikut juga melakukan, membantu melakukan. Bisa luas seperti itu. Nah, karena itu, apa namanya, pembuktian sampai hari ini menurut saya sih memperkuat saja gitu. Memperkuat saja fakta-fakta yang memang sudah terjadi gitu. Bahwa ada penembakan, ya, dan korbannya adalah Joshua, itu jelas gitu. Apa motif penembakannya, saya kira juga sudah mulai terang gitu. Siapa pelakunya juga selain terdakwa siapa, terdakwa E kalau nggak salah ya, juga kan juga tergambar di dalam keterangan beberapa saksi. Ternyata Pak FS juga ikut menembak dan sebagainya gitu. Nah, itu saya kira sudah menjadi jelas dan terang gitu. Nah, persoalannya adalah apakah memang itu direncanakan gitu, yang melibatkan selain Pak FS juga Bu Putri, kemudian terdakwa lain yang kuat juga ya, yang kemudian dikenakan pasal 340. Nah, itu yang saya kira penting menjadi penting itu. Apakah pembunuhan ini direncanakan atau terjadi secara spontan? Ya, artinya memang sudah sejak awal persidangan, sebenarnya secara teknis dalam tanda kutip ini sudah terlihat terang-benerang. Namun yang harus dibuktikan tadi, seperti kata Pak Fikar, adalah unsur perencanaannya dan juga aktor intelektualnya. Pak Fikar, kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan perjalanan sidang hari ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami, Pemirsa Breaking News Metro TV. Segera kembali.